Speedboot bermuatan 10 orang penumpang yang hendak mengantarkan satu jenazah balita mengalami ketelakaan saat perjalanan dari rumah sakit menuju ke rumah duka di Primer Desa Karang Makmur, Lalan Musibanyu Asin. Berkaitan hal tersebut, konsumsi Ops Basarnak Sumsel Macarawanto mengatakan jika Basarnak langsung melakukan aksi, dari peristiwa tersebut 5 orang dalam kondisi selamat, 3 orang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan 3 orang lainnya termasuk dinazah masih dalam pencarian. Untuk pencarian dan pertolongan Basarnak Sumsel menerjunkan satu unit Rigid Boyensi Boot atau RBB dan satu tim Rescure. 3 orang termasuk satu jenazah ini saat ini belum diketemukan, jadi korban yang masih dalam pencarian yaitu 3 orang, dan kami dari Basarnak Palembang menggerakkan RBB, satu unit RBB dan satu tim Rescure untuk melaksanakan pencarian pertolongan di lokasi tempat kejadian. Hingga minggu pagi pencarian terhadap 3 penumpang termasuk satu jenazah masih dilakukan di sekitaran daerah Bagan, sementara korban yang meninggal dunia yang sudah dibawa kembali ke Karang Makmur, Lalan untuk segera dimakamkan.